Hai Mams, welcome to my youtube channel Mami 5K Hari ini saya mau bongkar rahasia membuat nastar yang enak, lembut, dan wangi butter Jangan lupa di like dan subscribe dulu ya Mams Ini adalah bahan-bahannya Bahannya ada tepung terigu 520 gram Ini sudah saya sangrai sebelumnya dan sudah saya keringkan Kemudian ada 30 gram tepung maizena Ini juga sudah saya sangrai Dan 25 gram susu bubuk vanila Saya pakai denko Dan 125 gram gula halus Dan ada 300 gram mentega blue band Yang saya mix dengan wisman ya Mams 50%-50% Juga saya pakai 4 kuning telur untuk melembutkan Maaf ya Mams, ini kuning telurnya hancur Mams Dan ada juga garam setengah sendok teh Dan vanili bubuk 1 sendok teh Jadi rahasia di dalam membuat nastar ini Yaitu terigu dan tepung maizena Yang harus sudah disangrai dulu ya Mams Sekarang kita mulai Mau memasukkan vanili ke dalam butter dan mentega Di dalam wadah yang sudah kita siapkan Juga tuang gula halusnya ke dalam wadah mentega Kita saring dulu ya Mams Supaya tidak ada yang menggerindil Kemudian kita mix dengan kecepatan rendah saja dulu Mams Sampai tercampur rata saja ya Kalau sudah rata kita matikan Kita masukkan semua kuning telurnya Kedalam wadah maskong Lalu kita mixer kembali Sampai teraduk rata Dan warnanya sedikit pucat Tapi tidak perlu sampai mengembangnya Mams Kalau sudah pucat seperti ini Kita masukkan susu bubuknya Dan masukkan juga tepung maizena Masukkan Ini saya saring lagi ya Mams Jaga-jaga takut ada yang masih menggerindil Kemudian kita masukkan terigunya Bertahap saja ya Mams Jangan semuanya Oh iya garamnya juga kita masukkan Jadi semua bahan keringnya sudah kita masukkan Cuma kita sisakan saja terigunya sedikit Lalu kita mixer kembali Kecepatan rendah saja Mams Karena ini sudah mulai berat adonannya Kita mixer kurang lebih 5 menit Sampai adonan seperti bisa untuk diulenin ya Mams Pokoknya kita coba lihat Sampai adonannya sudah bisa dibulat-bulatkan Kalau masih terlalu cair Kita tambahkan lagi terigunya Seperti saya ini Jadi jangan semuanya dulu dimasukkan Kita lihat tekstur adonan kita ya Mams Biar pas Kalau misalnya masih terlalu cair Kita tambahkan lagi Mams coba saja Nanti ambil sebagian adonannya Sudah bisa dibulat-bulatin atau belum Atau masih pecah Atau masih keras Kita sesuaikan saja ya terigunya Ini adonan saya tadi saya tes Ternyata masih kurang terigunya Jadi saya tambahkan lagi Kalau dari resep yang saya kasih terigunya masih kurang Boleh langsung ditambah terigu yang ada ya Mams Nggak perlu disangrai Kalau cuma tambah sedikit Mams Kita mixer sampai rata Nggak usah terlalu lama ya Mams Karena adonannya sudah mulai berat Saya bantu aduk pakai spatula Kita ratakan Dan adonan sudah siap untuk dipulungi Bisa untuk dibulat-bulatan Ditimbang sesuai selera ya Mams Kalau selai nanasnya 5 gram Berarti adonan nastarnya 7 gram Seperti itu Kalau selai nanasnya 4 gram Berarti adonan nastarnya 6 gram Saya sih seperti itu Mams Jadi isian nanasnya jadi banyak Jadinya pas kita makan Rasanya full Kerasa semua Nanasnya ada Adonan nastarnya kerasa Jadi nggak pelit lah Kita bulat-bulatkan seperti ini ya Mams Sampai rapi Sampai mulus Dan tidak retak ya Lakukan ini ke semua adonannya Sampai selai nanasnya habis Kalau nggak ditimbang juga nggak apa-apa Mams Pakai filling aja Kalau saya sih biar rapi aja Nanti di toplesnya Biar besarnya sama Jadi saya timbang Ya ini udah semua ya Mams Saya masukkan ke oven Saya pakai api atas dulu Mams Selama kurang lebih 5 menit aja Karena saya oven gas Jadi saya harus standby Liatin karena cepat gosong ya Mams Kalau oven yang model kayak saya ini Kurang lebih 5 menit aja Ini saya lihat Saya kontrol Kadang Gosongnya Atau panasnya Hanya di tengah-tengah saja Jadi saya harus putar-putar Saya tukar-tukar Loyangnya Posisinya Supaya matang Atasnya merata Nah seperti ini ya Mams Asal atasnya aja Sudah agak kecoklat-coklatan Sudah cukup Lalu kita diamkan Kurang lebih 1 jam Sampai dingin Baru kita oles Dengan olesan nastar ya Mams Ini saya beli olesan nastar Yang langsung jadi gitu loh Mams Banyak kok yang jual Kita olesi seluruh nastarnya Sekelilingnya ya Mams Oles tipis aja Nanti kalau sudah Melalui tahap Olesan pertama Kita oles lagi Mams Di atasnya Untuk olesan kedua Bagian atasnya saja Supaya nanti Warnanya golden Kemasan cantik Seperti itu Mams Jadi glowing Nah ini Sudah yang tahap kedua ya Mams Saya olesi lagi Saya oles ulang Bagian atasnya saja Mams Supaya lebih tebal kulitnya Dan warnanya cantik Glowing Lakukan tahap yang kedua Seperti ini ya Mams Kesemua nastarnya Sambil kita mengolesi nastarnya Oven sudah kita panaskan kembali ya Mams Karena habis ini Nastarnya masuk oven lagi Karena ini belum matang Mams Ini kan baru api atas saja Nah ini sudah di glowing-in semua Siap masuk oven ya Mams Jadi gak muka kita aja yang glowing Nastar pun harus glowing lho Suhu ovennya cukup 130 derajat celcius ya Mams Tergantung masing-masing oven juga ya Mams Gak usah tinggi-tinggi Karena ini Cepat matang Sekitar 20-25 menit deh Mams Nah ini sudah matang Saya keluarkan dari oven Seperti ini ya Mams Blowing-tuh Blowing-kan Sudah matang Kalau mau masukin toples Kita dinginkan dulu ya Mams Baru masukin toples Selamat mencoba resep saya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Mams Thank you Jangan lupa subscribe ya Mams